Hai aku baru ngerasain madu kayak gini rasanya itu ya ini tadi ada pahit-pahitnya gitu ya jadi madunya itu kuning tapi kenapa rasanya kayak pahit-pahit gitu ya Mas ya nah Mas kek jenengan kek jadi pawang madu ini sepilang tahun Mas jadi pawang jadi tukang ini madu ya sekitar 4 tahun ya 4 tahun ya itu bisa-bisanya jadi pawang madu kan itu apa nih Mas sebenarnya itu tapi itu papaknya sih oh papaknya oh papaknya suai ya berarti ya oh melanjutkan nah ini cara mengetes madu Mas jenengan harus paham banget ya roh madu hutan ini ya yang paling efektif kan yang ngerti saya tahu kan anak sini dites pakai kertas ya kan anak sini dites pakai apa jenisnya telur terus dicembluna air segala macem menarik menurut jenengan paling efektif gimana madu itu asli apa istilahnya bener-bener murni persan asli gitu nah paling efektif dibakar dibakar caranya dibakar 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 bawah sehingga selasih besar gelembung nekbanyu kan juga gelembung Mas enggak nekbanyu kan dinamakan mendidih oh mendidih ini enggak ini menggelembung kayak sabun gitu ya ya sabun nanti kalau udah besar dia pecah Oh jadi Oh ya kalau air yang tidak bisa pecah gelombung-gelombung-gelombung gitu ya kalau air ya kalau ini gede terus peluk kayak gitu terus kalau dibakar terus kalau dibakar terus dia nanti akan menjadi semacam kayak gulali-gulali gitu ah ah cuma lentur Oh lentur pakai tangan ditarik ya nanti dia tetap lentur lentur ya Oh enggak walaupun dingin tetap lentur ya kalau gula pasir kan dia jadi karamel terus dingin dan jadi keras ya patah ya kalau madu enggak Oh gitu terus ini tak coba nih tuang dikit mas tuang dikit mas ini aku baru pertama kali ini ngerasain madu segini pekatnya loh ini guys madunya aku baru ngerasain madu kayak gini rasanya itu ya ini jadi ada pahit-pahitnya gitu ya jadi madunya itu kuning tapi kenapa rasanya kayak pahit-pahit gitu ya Mas ya ya karena mungkin yang biasa dikonsumsi masyarakat bukan madu kali jadi madu itu tergantung bunga-bunga yang namanya di hutan kan tumbuhan banyak ya jadi si lepah menghisap bunga itu ada yang pahit ada yang manis ada yang asam apa yang dihisap rasanya yang digentukan oleh bunga itu sendiri kalau sekarang ini lagi musim bunga apa mas di hutan kalau bunga sih banyak jenis tapi enggak bisa lah disebutin satu-satu tapi ini kayak bener-bener apa ya kayak nyucup bunga beneran ya aku kan pernah nyucup bunga itu ya kayak gini rasanya ya bau-baunya gitu loh iya tapi ada bau-baunya agak sepet-sepet ya ada pahit-pahitnya terus ini enggak ilang-ilang rasanya di leher itu terus eh apakah ini lebih enak atau gimana kalau kayak gini Mas agak pahit-pahit gini ya kalau lebih enak tentu enggak madu pahit mana enak ya cuman khasiatnya kalau bagi orang yang udah terbiasa katanya lebih bagus kalau biasa makannya kalau biasa yang ini ya tapi kalau bilang pahit-pahitnya nggak pahitnya memang nggak pahit sih kayak jamu bukan sih cuma ada ada pahit apa ya tapi lumayan awet tuh pahitnya ini loh ya 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 terus kalau misalnya musim paling bagus itu kan ada tanggalnya katanya Mas panen madu itu itu tanggal gimana gimana itungannya hitungannya perhitungan tanggal Jawa mulai dari tanggal 10-20 ya itu musim madu ya kalau udah di atas tanggal 20 itu udah dimakan kembali sama tahunnya udah jadi anak itu ya kalau dibawahnya masih sedikit ya madunya ya dari tanggal 1-10 itu proses pengisian pengisian dari tanggal 10-20 proses tidak penuh ya nah dari tanggal 20-20 ke tanggal 1 lagi tidak dimakan karena dia menabung untuk dimakan untuk anaknya ya cadangan makanan anak-anaknya ya anak-anaknya kan udah menetas 10-10 tahun dari tiap bertelur sampai menetas 25 hari dari bertelur sampai menetas 25 hari jadi setelah telurnya menetas maka udah siap jadi masak makanya di tanggal 20-20 beratas habis tapi tanggalan Jawa ya Jawa pasti ya oleh itu ya berarti akurat dong tanggal Jawa ya orang dulu ya orang dulu ya artinya kalau yang masih memegang tapi kan nyatanya seperti itu ya kalau kita patokannya pakai tanggal nasional enggak tepat ya Oke 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 meleset ya Oh iya biasanya kalau sekali panen itu dapat berapa ini mas berapa botol kalau panen pas diantara tanggal 10-10 8-10 botol ya tapi kalau itu besar ininya rumahnya sarangan besar ya 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 kalau pas tanggalnya mepet ke tanggal 20-20 kadang kita udah ngetuk bagian paling-paling tiga botol Oh ini udah jadi anak ya Oh ya 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 terus pertanyaan apalagi ya aku 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 kepo tentang memang madu ya penasaran terus terang karena memang aku apa ya ini bagiku madu itu adalah ya segala obat satu ya yang kedua memang benar-benar menambah stamina ya terus jangan pernah nyoba enggak ya kalau misal dicampur telur terus dia mateng kayak gitu belum pernah ya karena maksud saya belum pernah saya pernah untuk konsumsi saya sendiri nah ternyata enggak matang enggak matang ya kalau matang-matang bohong oh bohong ya cuma dia menghilangkan rasa amis telurnya Oh gitu ya Oh ya tapi ini madu yang dari jangan ini bener-bener dari ngunduh dan diperstok ya enggak dikasih apa-apa lagi enggak dimatengin juga ya bener-bener ini memang kalau yang saya rasakan sih kayak nyucup bunga asli bener ini kerasa banget apa ya cairan bunga itu loh kerasa banget Nah kalau yang disarang itu Mas kalau yang disarang di hutan itu itu kalau umur tahun bener-bener berapa-berapa masih kalau umur tahun yang udah jadi tahun itu pengumpul pengumpul madu ya usia tahun itu usia tahun itu umurnya sekitar pendek sih pendek ya kalau umur ratus kita 8 tahun nah itu berarti setiap setiap yang jendangan panen ada ratunya ada satu koloni satu 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 ratu ratunya nanti kalau jendangan panen itu dia gimana nasibnya itu nasibnya saya cuma terbang Oh terbang ya setelah saya selesai panen hingga lagi Oh setelah panen hingga siap lagi bikin lagi di situ Oh gitu ya ya nggak bakal rusak dan tergelurutan panennya kita nggak sampai membakar tahunnya Oh nggak dibakar di asap ya mengusir 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 dan menghentup ya mas hahaha tapi kan tawon jenisnya banyak itu tahun gung jenisnya banyak tawon gung jenisnya banyak ya artinya jenis itu cuma ada yang warnanya merah kekuningan ada yang merah ada putih ada yang ada yang sedikit ceklat ada yang lebih hitam hitam ya dari jenis-jenis itu ada yang ganas ada yang jenam Oh gitu maksudnya tawon gung itu tawon laler gitu ya Oh bukan oh ini bukan tawon laler berarti bukan Oh bukan tuh tawon gung tawon gung rasanya lebih besar atau lebih kecil tawon gung itu Oh lebih besar Oh tawon gung ya Mas tawon gung tapi bentuknya kayak tawon laler bukan bentuknya iya cuma ukurannya besar Oh gitu ya tak kira tawon laler ini Mas tawon laler liar gitu Oh tawon gung ya 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 antupnya lebih ganas atau lebih soft dosis racunnya lebih tinggi lebih tinggi ya kalau yang ternakan itu kan yang digunakan untuk terapi iya kan kesengatannya enggak enggak sangat berbaloi iya kemarin yang aku lihat di video itu waktu manen dimana Mas itu Mas di sadang itu yang dihentuk tangannya itu memang harus sengaja gimana gitu enggak memang itu suatu kecelakaan Oh kecelakaan jadi di luar jugaan biasanya ketua itu aman oh enggak mesti sifatnya ya punya sifat sendiri-sifatnya makanya ada jenis yang oh ketemu yang galak kemarin itu kita kita udah memprediksikan nggak pakai dioles-oles apa minyak apa Mas enggak ada ya Oh berarti wis pokoknya modal anula ya nekat gitu ya berapa antupan Mas kemarin Mas berapa kesengatan itu kira-kira yang di tangan 80-an ya cuman di tangan aja atau gimana kaki nggak kebus dintup juga ya kepala ada enggak yang dintup kepala enggak karena itu udah paling utama harus dilindungi lebih safety lindungannya ya kalau yang di badan yang dibadan banyak digeger tembus ya berarti ya oh katanya kalau habis nyengat itu mati ya dia katanya iya tapi saya kurang paham soalnya itu kan tahun gung ya kalau sekarang nyengat dia terbang lagi saya enggak tahu dia mati atau enggak Oh biasanya habis ngentup lemes Mas hahaha mungkin kalau tahun terengat bisa diperhatikan soalnya oh iya kalau Pak Asim habis ngentup lemes biasanya hahaha hahaha aduh gitu Mas ini ada cuma lima botol ya kemarin ya dapatnya ya Iya Iya jadi nanti kalau misalnya ada lagi ini berapa lama Mas ada lagi Mas kira-kira kalau dapat ya pernah ke hutan enggak dapat Mas sering oh sering oh gitu wayahnya apa Mas maksudnya waktunya itu pagi siang atau malam bebas ya tapi pernah ngunduh malam Oh enggak pernah ya bahaya ya kalau misalnya naik ya pernah jatuh dari pohon belum ya jangan Mas hati-hati ya pakai tali lho pakai pengaman itu lho Mas kalau naik karena perhitungan panel madu itu harus pakai perhitungan yang sangat-sangat iya kayak orang nelayan ya hitung-hitungan angin Oh iya oh iya ya 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 lagi walaupun di poryo tahun di atas pohon eh nggak boleh panik ya lebih baik kita disengat sebanyak-banyaknya daripada kita jatuh hahaha pasrah lah ya kalau udah di kanul sesengah tahun oh iya iya paling tinggi berapa mas pohonnya mas yang dinaikin mas 20 meter 20 meter ya lumayan ya itu dari rumahnya masnya jauh gak sih hutannya kalau hutan sadang berjalan kaki sekitar 4 kilo 4 kilo jalan kaki jalan kaki kesananya kesarang nah di daerah situ ada lagi gak yang profesinya kayak mas Gino ini ada cuman dia bukan profesi dia cuma pekerjaan sampingan kalau dia dimahul dan sempat oh kalau cuman istilahnya iseng lah ya tapi kalau aku udah profesi beda kalau mas Gino emang udah boleh dibilang ini utama lah kerjaan utama gitu ya di luar sadang pernah gak mas nyari dimana misalnya karanggayang di hutan desa Jelapar di Wonosobo Wonosobo berbatasan lagas Kuntam sama di Banjara Tenggara sampai ke sana juga ya mantap 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 oke mas terima kasih nanti kalau ini kita tanya-tanya lagi mas ilmunya sangat bermanfaat mas terima kasih mas Gino ya terima kasih mas oh iya mas tangannya ini coba lihat mas yang kemarin gantuk kalau ini udah sembur paling tinggal pintik pekas-pekas oh iya ini yang pekas sengatan kemarin ya pekas-pekasnya kan masih iya ya masih sampai ke telapak tangan juga ya pekas-pekas sengatan luar biasa ini mas Gino kebal sama sengatan sebenarnya bukan kebal mas pasrah ya mas kalau udah di atasnya oke mas terima kasih mas mudah-mudahan lancar ya panen madunya selamat menikmati